Intro Untuk bertahuan kemuliaan bagi musyia dengan sebenar-benar ketahuan Sehingga hari ini tidak hanya ditetapkan kepada umat Nabi Muhammad SAW Tapi juga kepada umat kemuliaan sebelum Nabi Muhammad SAW Terima kasih Kepada kamu bertahuan kepada orang-orang yang negeri kita sebelum kamu Kepada kamu bertahuan kepada orang Tetapi jika kamu kafir Maka ketahuinlah Sesentunya apa yang ada di Allah Dan apa yang ada di dunia Hanyalah di dunia Allah Dan Tuhan Maha Kaya dan Himaha terpuji Bahkan sumar Pani Islam yang 131 Malah kalau ketahuan Tuhan Maha Subhanahu Matangatah ditunjukkan Maka kebahagiaan dan kesejahteraan akan berlaku 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 Bila tanpa sudah bisa kita wujudkan Dalam hidup ini Maka kita pun akan menjadi manusia yang paling mulia Dihadapan Allah SWT Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Wajahal Napa 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 Untuk wajib mati, nama Allah, s.a.w.t. Bunci jenuh melahir kebahagiaan dan kesejahteraan awam ini Masukkan alam, saling sayang menyayangi dengan sesama Di samping itu, kehidupan hidup juga bisa dilihat dan dirasakan Bila kasih sayang atau sesama wajib mati dalam kehidupan sehari-hari Paling tidak, ada empat hal yang harus diwujudkan sebagai cerita Dan sayang menyayangi dengan sesama wajib mati Yang pertama, saling menghormati sehingga tidak ada buksan Tidak mengeji dan tidak memakilih penggilan yang murah Tidak mencari baik, tak akan mencari kebahagiaan, tetapi menunjuk Allah s.a.w.t. Sayang towers Allah s.a.w.t & Orifuan Allah s.a.w.t selamat menikmati 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 yang mendapat keindahan daripada Allah SWT untuk menambah amal ibadah kita Bapak Ibu para jamaah sekalian ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di para jamaah sekalian yang pertama perlu kami sampaikan bahwa kita ramai anak-anak yang beberapa sudah melaksanakan yang mereka ada di sekolah terus balik karena COVID-19 kita orang memberikan ruang untuk orang bisa apa namanya, khutbah dan lain-lain, dan siapa saja bukan cuma orang ini kita orang mau istilah mengajak orang supaya kita orang bergenerasi ke depan mungkin hari ini saya Pak Haji Calal atau Pak Haji Imam atau Pak Haji Ma'lut dan Pak Haji yang lain, orang semening atau orang tua-tua, kan orang bisa melandung ini dia penama regenerasi jadi ruang terbuka siapa saja masyarakat siapa saja datang Pak kalau boleh saya Jumat ini saya khutbah silakan ya, itu informasi yang pertama jadi kalau ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan kepada jamaah sekalian terutama tolong koreksi mana jangan terlalu cepat mana ayat mana baca harus jelas begitu karena ini kita belajar memulai tidak tahu kita belajar supaya kita tahu ini terbuka itu informasi yang pertama informasi yang kedua kita kita bepah Haji Imam Haji Amin Luja dia minta izin ke Leroda jadi tidak ada hal-hal yang lain pada saat selesai Jumat dia turun di atas sana saya ke rumah kita minum Coca-Cola kita makan sama-sama dia tak tahu Pak Haji saya bantar atau saya bantar malam saya ke Leroda dia saya pemamu karena dalam keadaan sakit seharusnya dalam bulan puasa tapi setelah dikonformasi ibunya sudah sehat dan dia silaturah jadi tidak ada tabar burung bahwa Pak Imam dia bagi-bagi tidak ada pada saat katang Quran beberapa malam saya tanya ini ada saya tanya Ustam bagaimana Pak Haji suruh kasih tahu Pak Amin untuk bikin Quran untuk bikin ada beberapa masalah tadi jadi tidak ada masalah karena ini itu bertanggung jawab semua saya kasih tahu jadi tidak ada hal-hal insiden yang lalu cuma salah faham hal yang saya bilang terusaha kasih pembungan Pak Haji dia kasih pembungan itu yang saya terasa senang pun saya beri itu saja tidak ada hal-hal lain ini saya kasih tahu di para jamaah sekalian dan tidak ada apa-apa Pak Haji kasih tahu Pak Haji saya pergi ke sana dia satu mamat yang bersiap itu hari dia saking saya terang pimpi dan siapa dan siapa itu saja siapa yang jaga ini yang jaga rumah jadi saya tidak ada apa-apa jadi kabar burung tidak ada tidak ada masalah dan informasi yang terakhir untuk kita pembangunan masjid gubay pada hari selasa ada informasi dari lau dari PT gubay indonesia perusahaan dong akan rencana datang dalam waktu dekat jadi kemarin air ragu saya kepala desa dan ketua BPD menemui Satgas COVID-19 Kabupaten Al-Mahir Utara untuk meminta petunjuk apakah kita orang datang bisa atau tidak ternyata bisa dan harus kita ikut protokol kesehatan dan kami sudah kirim mereka semitara dan urus setelah urus mereka kirim kemari kita lapor mereka bisa terbang kemari dan mereka akan kerja jadi hari ini saya kasih tahu untuk jamah sekalian desa puni ini isarat bahwa kita ketanggung jawab masih ada pada saat rapat yang lalu saya masih ingat dana yang kita butuhkan kurang lebih 40 juta yang harus kita orang cari untuk kita orang selesai jadi pembayaran dua kali sudah selesai tinggal dua kali jadi kalau orang datang kita orang kirim yang ketiga kali terakhir pasang dia di atas apa itu matrak selesai itu terakhir jadi ini hari ini dan seterusnya isarat saya sebagai masyarakat desa puni dan sebagai ketua panitia tolong dipikirkan tentang kubah masjid ini saya kestau jangan supaya jangan sampai di belakang hari bilang saya cuma kasih ingat mulai dari hari ini dan seterusnya pembayaran tidak masuk supaya ilang ekomudiri berapa pembayaran menyamui berapa nyamui berapa upaya berbicara karena madoi sisa kita cari 40 juta untuk pekerjaan selesai jadi mulai hari ini saya kestau itu dan sampai bilang itu panitia terakhastau atau panitia terakhastau setelah informasi terlalu kita koordinasi dengan pihak sabtas covid kabupaten kita kasih tunjuk ini ini kita kirim terlalu dan insya 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 kalau selesai dan kirim dan kita lapor kepada mereka terbang supaya maksudnya mereka juga dapat tantang mereka di ternatelah di tubel mereka pusing jadi kita ikut protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah syukur kita sudah dapat ditunjuk dan kita kirim sementara mereka ada usaha jadi saya kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan sekali lagi saya mohon kepada masyarakat mari kita punya konsentrasi jitu konsentrasi penuh sekalipun kita sibuk untuk kita kembangunan 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 kemarin dulu malam hujan masari dia cor disini ke bawah dia cor disini ke bawah dia cora disitu ke bawah selesai ya begitu jadi marilah sekali lagi saya kita 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 North yang perlu saya sampaikan akhirnya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 di atas orang-orang adalah orang yang paling berdaruhan sesungguhnya Allah bagi maha-maihan wa ayat kita tahu hadirin sejaman Jumatnya Allah SWT gunci jilwa untuk pelayan kebahagiaan dan kesejahteraan awal hidup masyarakat adalah saling-singgir dengan sisanya samping itu pelayanan hidup juga bisa dilihat dan dirasakan bila kasih sayang atau sisanya macam orang dalam kehidupan sehari-hari paling tidak ada empat banyak yang harus diwujudkan sebagai cerita sayang menyayangi antara semua kita yang pertama saling menghati sehingga tidak ada berusaha tidak mengecew dan tidak mematih dengan pembinaan yang buruk tidak mencari ayat kalau kita akan sebabnya menunjir selamat mencari ayat 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 Selepas dan sebuah tampilan manusia, ia membutuhkan pertolongan kerjasama dalam kebaikan, bahkan sedapat mungkin terlutnya bila dalam kesulitan. Meskipun ia sendiri terhadap kesesaran, ia harus berusaha mencintai saudaranya dalam sesama muslim, sebagaimana ia mencintai dirinya. Seperti dalam firman Allah dan Tuhan menerapkan dalam kebaikan dan bahkan, dan janganlah kalau-kalau terbuat dosa dan melenggaran. Yang ketiga, saling memberi nasihat atau tawsiah sehingga seorang muslim yang akan melakukan kesalahan akan meninggalkannya dan bila terlanjut selam, maka kesalahan itu tidak sampai menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, orang baik membutuhkan nasihat agar ia disuruh bertanggung dan mempertahankan kebaikannya, dan menikahkan kebaikannya sedangkan orang yang belum baik membutuhkan nasihat agar mencari baik. Ini akan diciptakan manusia dari kerugian. Yang ketiga, melindungi kisah dan harta dan jiwa sehingga alaih asal orang muslim akan memberikan keterangan bagi manusia baiknya. Hadirin silam jumlah jumlahnya dirahmati Allah dan Tuhan menerapkan. Kunci ketiga untuk membaik kebahagiaan dan kesejahteraan negara, melaksanakan tanggung jawab. Kehidupan yang baik akan terwujud, malakala masing-masing orang, sebagai apapun dia dan dimanapun dia berada, dapat menunjukkan masa tanggung jawab. Baik sebagai pribadi, keluarga, masjid-masing maupun barisan, karena itu harus kita asadari bahwa banyak sebutan yang ada pada diri kita. Di balik itu, ada kewajiban yang harus kita mengaikan. Sebutan sebagai suami istri, orang tua, anak, pegurus masjid, pimpiak-pimpiak dan pejabat pada segiap lingkaran. Namun, amat kita sayangkan adalah banyak orang yang tidak pernah menjawab, sehingga terjadi dikacauan di atif dan di siksaan. Padahal segala sesuatu pelakang ini, ayo menanggung jawabannya. Yang artinya, Yang artinya, Seperti apa yang kamu tidak mempunyai, pengetahuan tentangnya, sesempuhnya pendengaran, perlihatan dalam hati, semua itu akan dimintai bertanggung jawabannya. Oleh sepatan Israel yang tidak pernah, dalam kehidupan pribadi dan keluarga, masing-masing orang bertanggung jawab hingga ke akhir nanti. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala menilaskan kepada kita semua, akan jaga diri muda keluarga dari ahmi miragam. Bahkan dalam konteks pemimpinan, kita juga memahami bahwa Allah Subhanahu Alaihi Wasallam. Pernah bersadar, bila menyebutkan Allah, setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai bertanggung jawabannya tentang pemimpinan itu. Oleh karena itu, pemimpin yang bertahtar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aman kita akan dibetukkan dalam hidup itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sahaja Muhammad selamat menikmati 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 selamat menikmati